Dalam video matir berdurasi 17 detik ini terlihat seorang pemulung bernama Sumardi warga desa kuncir kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak menemukan bayi dalam kardus di pinggir jalan raya Demak, Jepara. Sumardi lantas meminta tolong pengendara motor yang melintas kemudian keduanya melaporkan temuan bayi ini ke Maposek terdekat. Saat ditemukan, bayi lengkap dengan tali pusar masih menempel di placenta yang berlumuran darah. Dr. Puskesmas Mijen 1 menduga bayi lahir secara normal tanpa pertolongan tim medis. Hal ini terlihat dari kondisi tali pusar yang masih menempel. Saat dibawa ke Puskesmas, kemungkinan bayi baru 1 atau 2 jam dilahirkan. Alhamdulillah kondisi baik dan secara fisik baik, sehat, dan lahir dalam keajaan normal. Terus bantuan placenta sendiri sudah dipotong? Waktu datang masih melekat ya, placentanya masih nyambung sama pusatnya, kemudian di sini kami potong. Sementara itu Kapolres Demak akan menyelidiki kasus temuan bayi ini. Karena bayi ditemukan di jalan raya Demak, Jepara, maka pihaknya akan bekerjasama dengan Polres Jepara untuk mengungkap kasus ini. Laporan kita ya sudah ada laporan di kepolisian, lanjut nanti kita akan melakukan penyelidikan. Kita mencari siapa orang tua dari bayi ini. Kita juga melakukan koordinasi, karena wilayah Nijen berbatasan dengan Jepara, tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan Polres Jepara. Ada dugaan, bayi dengan berat badan 2,9 kg dan panjang 49 cm ini merupakan hasil hubungan gelap, yang kelahirannya tidak dikendaki oleh kedua orang tuanya.